Hitachi Zaxis 350H strip 5G Trouble engine low power Informasi dari operator low power Jadi ada pergerakan atau tidak Biasanya ada bunyi Kalau ada pergerakan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudi Arianto Channel dimanapun teman-teman berada Apa kabar ya teman-teman semua Saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja amin Baik pada kesempatan kali ini saya sharing trouble kembali Jadi ekskavator Hitachi Zaxis 350H strip 5G Trouble engine low power Informasi dari operator low power Tapi setelah kita lakukan pengecekan Troublemya adalah RPMnya tidak stabil ya Naik turun-naik turun itu pertama Kedua engine tidak mau dimatikan atau tidak mau di offkan Dengan menggunakan starting switch Ya dan itu tadi Jadi low powernya RPMnya tidak stabil Kedua engine tidak mau dimatikan ya Jadi problem ini sudah menjadi problem yang atau trouble yang sering terjadi di ekskavator Hitachi khususnya Zaxis Exkavator ya Jadi beberapa kali saya temukan trouble serupa ya Itu masalahnya ada di mekanisme ini ya Mekanisme daripada EC motornya atau governornya ya Governor untuk si pergerakan daripada kabelnya FIP ya Oke ketika pertama ya Ketika kita mendapati trouble itu Jadi ini menurut pengalaman saya Jadi yang perlu dipastikan atau yang perlu di cek ya Yang pertama adalah kerjanya si motor ya Motor EC EC motor ini bekerja atau tidak ya Dengan cara apa Di on kan ya Di on kan starting switch Atau di off kan starting switch ya Dari posisi on ke posisi off Atau sebaliknya dari posisi off ke on Kita coba perhatikan pergerakan daripada lever dari ini Dari EC motornya ya Jadi lever EC motornya ada di bagian Itu Ya di atas itu Jadi ada pergerakan tidak Biasanya ada bunyi ya Ngeek Ngeek Seperti itu Kalau ada pergerakan Kemungkinan besar ya Ini kemungkinan besar EC motornya Ataupun ECFnya ya Kita ngomong controller engine nya Masih bekerja ya Kemungkinan besar tidak masalah Kemungkinan besar ya bisa jadi bermasalah Tapi kemungkinan besar tidak bermasalah Langkah selanjutnya adalah memastikan EC sensor engine nya Jadi standar dia di posisi low idle Atau di posisi fuel control dial nya Di posisi low Ya FCD FCD throttle nya itu Di posisi low itu harusnya di 2,5 volt ya Kalau misalkan kita cek Ternyata lebih atau kurang Daripada 2,5 volt artinya Ya artinya itu bermasalah Kita harus lakukan apa Lakukan kalibrasi Caranya seperti apa Caranya Dengan Dari posisi off ya Jadi pertama dari posisi on On dulu Ya di posisi on dulu Ketika posisi on Kemudian kita off kan ya Di off kan itu Posisi pergerakan motor Kurang lebih ada 4 detik kan Di antara range 4 detik itu Kita lepas konektor nya Lepas konektor ini ya Kita segera kita lepas konektor nya Kemudian kita hitung Dalam waktu 10 detik ya Ketika 10 detik Kemudian kita on kan Oke Ya Kalau saya Kalau saya Itu Itu Dua-duanya Saya lakukan Kalibrasi Baik motor nya maupun Sensor nya ya Kalau saya loh ya On kan ya Setelah on kan Kemudian kita off kan Kita segera kita cabut Kita hitung 10 detik Oke Satu dua tiga 10 detik Kemudian kita Connect kembali ya Baru kita on kan kembali Kita pastikan lagi ya Setelah tadi Misalkan EC angel sensor nya Tidak Tidak Apa namanya Tidak Sesuai Kita cek kembali Apakah ada perubahan Atau tidak ya Nanti saya sertakan Contohnya Videonya ini Di unit yang trouble Kemudian Kalau misalkan EC angel sensor nya Sudah 2,5 Kemudian kita lakukan Running test ya Di running kita adjust Low idle Daripada RPM nya ya Jadi low idle RPM nya berapa Normalnya di seribu Kalau misalkan Kurang daripada seribu Itu kita adjust Adjust nya pakai kunci L Hexagon range kunci L Disini kita kendorkan Lock lever nya Kemudian kita gerakan Si lever nya Sesuai RPM engine nya Kita sesuaikan di running Unit nya Kemudian Diposisikan ke low idle Ya Low idle Ada Harus ada teman Yang ada di kabin Untuk Apa namanya Untuk komunikasi Dengan kita Kita atur Di seribu RPM Kalau misalkan Seribu RPM Kita tanyakan Ke teman kita Yang ada di kabin Oke seribu RPM Kemudian kita lock Lock Yang kunci 8 Kunci L8 Tadi kita lock Kemudian Kalau sudah Kalau sudah Kita langsung Lakukan learning test Ya Ketika sudah di learning Kita cek Dari 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 Lock idle Apa namanya Lock idle RPM nya Kemudian High idle RPM nya Tercapai atau tidak Kurang lebih seperti itu Teman teman Yuk kita naik ke kabin Kita lihat Contoh di monitor panel Seperti apa Oke ini contoh Voltase Sensor EC 2,62 Artinya ini sebenarnya Ini tidak Sesuai Spesifikasi Karena kalau Melihat di Shop manual nya Itu di 2,5 Volt Kurang lebih Di angka Segitu Itu posisi Dari Ini ya View control dial nya FCD nya ini Posisi low idle Kemudian kita matikan Aja Ya Di posisi 2,62 Ya Oke Jadi ini Ini yang harus kita Standarkan dulu Dengan metode yang tadi Dilepas konektor nya Kalibrasi dari EC sensor nya Kencangi desu Kencangi desu Kencangi Kencangi Berapa itu Setelah Proses pencabutan ini Apa namanya Pencabutan konektor Untuk menyesuaikan Posisi dari Motor EC nya Yang tadi berapa 26 lebih ya Sekarang Di kisaran 2,5 Artinya standar Dan kita sudah adjust Posisi dari Apa namanya Posisi dari Low idle ini Low idle RPM nya Sudah tercapai 1000 RPM Kemudian kita coba learning Kita matikan Kita learning Dan kita coba cek Low idle sama High idle nya Tercapai atau tidak Oke Oke Ke posisi E Oke kemudian On kan Terima kasih Oke setelah proses Masukkan power mode Power mode Power mode Power mode Low idle nya 1000 Kurang lebih 1000 RPM Kecepatan mesin aktual Kemudian High idle Ini setelah learning Oke Sekarang 1900an 1900 RPM Artinya proses kita berhasil Ini masuk range 1900 Infraso range Oke Terima kasih Teman-teman semua Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh